Tapi kalau itu enggak ya, jarang orang yang mau dizolimi itu jarang sekali. Walaupun efeknya doang ini, tapi kalau disengaja pengen dijolim-zolimin, ya dia juga enggak boleh ya. Iya, jadi ada satu cerita bahwa saya pernah punya, bukan pernah, saya punya santri itu kan dosen nih. Santrinya Ustadz, dosen, dan dia doktor. Santrinya Ustadz. Nah kemudian dia cewek. Dia itu, kan dulu dia itu sering dimarahin sama mertuanya. Saya bilang, enggak usah marah. Kalau kamu dimarahin mertua kamu, duduk, diem, istighfar aja. Kalau kamu jengkel, kamu ya istighfar. Marahnya diterima. Nanti ada hikmahnya di situ. Udah, kamu nurut deh nasihat saya sebenarnya. Akhirnya aja mencoba belajar. Apa yang terjadi? Nah, tiap kali dia itu dizolimi, dimarahin sama mertuanya, padahal ya enggak salah. Itu selalu satu bulan kemudian dia dapat proyek. Karena buah dari kesabarannya dia. Iya, jadi hafal. Jadi gitu, semakin dia dizolimi, semakin proyeknya itu banyak. Jadi makin dia hafal. Oh ini kali hikmahnya ya. Nah itu ngomong sama saya, ya itu maksud saya. Udah terima aja, enggak apa-apa. Namanya juga orang tua ya. Karena keikhlasannya, sabarnya juga. Karena keikhlasan mau menerima. Seperti itu. Tapi beda lagi nilainya ketika itu, yes, lagi dimarahin. Yes, bentar lagi proyek. Beda lagi nilainya. Beda lagi itu. Itu ngarep namanya itu. Oke, oke. Tapi kenal dengan Ustaz itu banyak sekali belajar. Jadi jangan marah, jangan kesel, jangan germet-germet benci sama orang saja. Itu bisa berakibat fatal ya. Iya, benar. Iya Ustaz, senyumin aja apa-apa. Senyum aja, iya betul senyum aja. Sulit awalnya, lama-lama jadi terbiasa. Iya, benar. Oh itu senyumnya mana Ibu senyum? Pintar. Mata genitnya, mata genitnya. Mata genit. Lalu gitu kita kembali sesat lagi pemerintah saya dengan membuka beberapa pertanyaan dari yang hadir di studio. Mungkin ada di rumah juga. Tetap bersama kami di sini, di Siraman Kolbu. Sejukan hati.